Halo salam sehat, bertemu lagi dengan saya Sherly Apotheker Anda Dalam video kali ini saya akan berbagi informasi tentang batuk pada anak Batuk pada anak disebabkan oleh beberapa hal Bisa jadi karena infeksi saluran pernafasan Akibat virus, asap rokok, debu, atau jad kimia lain Selain itu, ada juga batuk yang disebabkan reflux asam lambung Sinositis atau bahkan karena anak anda alergi Yang perlu dipahami, batuk merupakan suatu gejala yang bersifat melindungi bagi tubuh Batuk merupakan upaya alami tubuh untuk mengeluarkan lendir atau benda asing dari paru-paru dan aliran udara yang tersumbat Upaya mengeluarkan lendir selama batuk pada anak tidak mengakibatkan gangguan makan, minum, pernafasan, serta tidak ada suara mengi yang mengiringi Sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan Meski sekilas tampak mengganggu, batuk sebenarnya bermanfaat membersihkan dahak atau lendir dari dalam dada maupun bagian belakang tenggorokan Beberapa penyebab batuk pada anak antara lain adalah flu Seringkali memicu reaksi batuk sebagai upaya alami tubuh dalam mengeluarkan lendir dari bagian belakang tenggorokan Kedua, infeksi bakteri atau virus Misalnya ispa pada anak juga dapat memicu batuk yang diiringi dengan sesak napas dan demam Yang ketiga adalah gejala asma, ditandai dengan batuk yang terjadi dalam jangka waktu lama setelah anak berlari-lari atau batuk yang muncul memburuk pada malam hari Batuk jenis ini juga sering diiringi suara mengi atau sesak nafas Berikutnya adalah faktor udara atau lingkungan Asap rokok atau berada di sekitar hewan peliharaan bisa membuat anak batuk-batuk Sebagian batuk pada anak disebabkan oleh virus Infeksi yang disebabkan virus dapat berlangsung hingga 2 minggu Hindari penggunaan antibiotik untuk mengobati kondisi ini karena tidak efektif dalam membasmi virus Sepanjang waktu tidur anak tidak terganggu, tidak diperlukan obat untuk mengatasi batuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!